Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester United sepakat melepas Harry Maguire ke West Ham United dengan biaya transfer sebesar 30 juta pound sterling. Sementara PSG mencapai poster Kylian Bape yang terpampang di Park Desprinses. Simak lengkapnya jatuh gol harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan negara champions Arab. Ada Al Nasser yang dipastikan oleh Skvina setelah Ronaldo mencetak satu-satunya gol. Sedangkan Ipswich Town dipastikan melaju keputaran kedua Carabao Cup setelah meneguk Bristol Rovers dengan skor 2-0. Di lagu ini juga akan Bagot bermain selama 90 menit penuh. Al Nasser sukses meraih kemenangan di partai semifinal Liga Champions Arab. Bertanding di Prince Sultan bin Abdul Aziz, Sadio Mane dan kawan-kawan meneguk Al Shorta dengan keunggulan tipis 0-1. Kedua tim menutup babak pertama dengan skor imbang kacamata. Gol baru tercipta di babak kedua tepatnya pada menit ke-75 melalui penalti dari Cristiano Ronaldo. Sebenarnya Al Nasser sempat hampir menggandakan keunggulan lewat sundulan Ronaldo. Saat itu Ronaldo mendapatkan umpan manja dari Sadio Mane di sisi kanan. Sayangnya sundulan itu berhasil ditepis oleh sang penjaga gawang Al-Fadli. Hasil ini memantapkan Al Nasser lolos ke final Liga Champions Arab untuk pertama kalinya. Di lagu ini juga, Ronaldo dinobatkan sebagai man of the match. Uniknya, para penggemar Al Nasser turun ke lapangan untuk merayakan kemenangan. Mereka berselebrasi Siu yang merupakan ciri khas dari Cristiano Ronaldo. Ipswich Town berhasil meraih kemenangan di putaran pertama kerabau cup menghadapi Bristol Rovers. Di lagu itu, squad The Traitor Boys menang dengan dua gol tanpa balas. Gol-gol Ipswich dilesakan lewat Jack Taylor pada menit ke-12 babak pertama. Kemudian disusul oleh Sonia Aluko di menit ke-76 babak kedua. Di lagu itu, Alkan Bagot dipercaya bermain selama 90 menit penuh. Dengan hasil ini, squad Aswan Keiran Mekena berhak melaju ke putaran kedua Karabau Cup. Masuk kabar rumor, ada Mohamed Salah yang menolak tawaran menggiurkan dari Al Itihad karena masih ingin bermain di Eropa. Masih dari klub Premier League, ada Chelsea yang akan mendapatkan sponsor baru yakni perusahaan dari Amerika Serikat. Tebakannya siapa ya? Al Itihad terus memburus jumlah pemain bintang top Eropa setelah kedatangan Karim Benzema dan Golo Kante. Dikutip dari Daily Mail, meninjaman mengincar Mohamed Salah dari Liverpool. Mereka bersedia membayar Salah dengan kisaran 60 juta pound sterling. Akan tapi, rumor ini dibantah oleh agen Salah bernama Rami Abbas Isa. Dia mengatakan, jika Salah tidak tertarik untuk bermain di Arab Saudi. Apalagi, winger asal Mesir ini baru memperpanjang kontrak bersama Liverpool sampai tahun 2025. Chelsea kabarnya sudah mendapatkan sponsor untuk mengarungi musim depan. Kabarnya perusahaan teknologi Amerika Serikat yakni Infinite Athlete akan menjadi sponsor Anyar The Blues. Kesepakatan keduanya terjalin setelah Infinite Athlete menawarkan kerjasama sebesar 40 juta pounds per tahun. Persmihan kerjasama ini tinggal menunggu persetujuan dari Premier League. Sebelumnya, Chelsea sendiri memang sedang mencari sponsor baru untuk jersey mereka. Alasannya kontrak mereka dengan Tri telah berakhir di musim kemarin. Romelu Lukaku mendapatkan penolakan dari para penggemar Juventus karena dianggap sering belundar. Sedangkan, MU setuju untuk melepas Harry Maguire ke West Ham United dengan biaya transfer sebesar 30 juta pounds sterling. Masa depan, Romelu Lukaku masih belum menemui titik terang. Transfer sang pemain ke Juventus terancam batal karena Chelsea menolak pertukaran pemain dengan Dusan Vlahovic. Fabrizio Romano melaporkan jika The Blues tidak tertarik dengan bomber Serbia tersebut. Di sisi lain, mereka juga memilih untuk melepas permanen Lukaku dengan biaya 40 juta euro. Namun, keinginan manajemen Juventus menggait Lukaku mendapatkan penolakan dari penggemar. Saat itu, mereka membentangkan tulisan satir yang menyindir sosok Lukaku. Masa depan Harry Maguire bersama Manchester United mulai menemukan kejelasan. Manajemen Setan Merah baru-baru ini setuju untuk melepas sang pemain ke West Ham United. Menurut laporan, The Red Devil setuju menerima tawaran The Hammer sebesar 30 juta pounds sterling. Mereka berharap bisa menuntaskan transfer Maguire sebelum kompetisi dimulai. Di sisi lain, manajemen West Ham juga mencoba melobi Maguire untuk menurunkan gajinya. Dia diperkirakan punya gaji sebesar 190 ribu pounds atau 3,6 miliar rupiah per pekan. Next, ada Manchester City yang tertarik mendatangkan Lucas Pacueta dengan sudah mengajukan penawaran sebesar 80 juta euro. Lanjut ke rumah transfer klub La Liga ada Ilkay Gundogan yang mengancam cabut dari Barcelona karena Savi Hernandez gak memasukkannya ke dalam squad akibat mengalami krisis. Manchester City masih mencari gelandang baru menjelang kompetisi dimulai. Manajemen The Citizens dilaporkan tertarik untuk merekrut Lucas Pacueta dari West Ham United. Gelandang asal Brazil ini dinilai menjadi pemain yang tepat untuk menambah daya kreativitas squad asuhan Pep Guardiola. Di musim lalu, Pacueta berhasil mencetak 5 gol dan 7 asis. Pemain berusia 25 tahun ini juga mengantarkan West Ham juara Conference League musim lalu. Sayang, tawaran pertama The Citizens sebesar 80 juta euro langsung ditolak. Kabarnya manajemen The Hamas menginginkan dana sebesar 90 juta euro seandainya ingin mendaratkan jasanya. Tottenham Hotspur mulai mencari pengganti Harry Kane yang diisukan akan berapat ke Bayar Muncan. Daily West dilaporkan tertarik merekrut Medi Taremi dari FC Porto. Setelah kerasa pelayan itu dinilai menjadi pilihan menjadi pilihan tepat untuk menggantikan posisi Kane. Pasalnya Taremi tampil gemilang di musim lalu dengan menorehkan 31 gol dan 14 asis. Saat ini manajemen Tottenham telah mengejukan tawaran sebesar 24 juta euro. Di sisi lain manajemen Porto menginginkan Lily White menaikkan tawarannya menjadi 30 juta euro. Nasib sial dialami oleh rekrutan baru Barcelona Ilkay Gundogan. Menurut laporan dari Desan Sofie Hernandez gak bisa memasukkan namanya ke dalam squad. Alasannya Barcelona sendiri dilaporkan masih mengalami krisis keuangan. Dalam kausul kontraknya Gundogan bisa hengkang seandainya dirinya gak masuk ke dalam rencana. Raksasa Katalan itu hanya sanggup mendaftarkan 13 pemain saja. Untuk mengatasi masalah tersebut mereka pun terpaksa menjual Osman Dembele ke PSG. Berita selanjutnya ada Thomas Tohal yang mengincar ke Pak Ariza Balaga untuk mengantisipasi Manuel Neuer yang kerap mengalami cedera. Sedangkan Napoli menolak tawaran menggiurkan untuk Victor Ossimhen sebesar 200 juta euro oleh Al Hilal. Bermunchen masih mencari kipar baru untuk menggantikan posisi Manuel Neuer. Meskipun sudah pulih dari cedera Neuer masih sangat terentan untuk kampuh dari cederanya. Raksasa Mundus Liga ini dikabarkan ingin memboyong ke Pak Ariza Balaga dari Chelsea. Kepa sendiri merupakan rekomendasi dari pelatih Thomas Tohal. Peluang Bermunchen menggant Kepa cukup terbuka mengingat Chelsea tidak keberatan untuk melepasnya sebab mereka sudah kedatangan Robert Sanchez dari Brighton. Al Hilal masih belum berhenti mencari pemain top yang berkarir di Liga Eropa. Terbaru manajemen The Blue Waves mengajukan penawaran sebesar 200 juta euro untuk merekrut Victor Ossimhen. Klub asal Arab Saudi itu juga menawarkan gaji sebesar 40 juta euro per tahun. Gaji tersebut naik 10 kali lipat dari yang didapatkan di Napoli yang hanya menyentuh angka 5,4 juta euro saja. Akan tapi media The Guardian mengklaim jika Napoli menolak tawaran menggiurkan tersebut. Alasannya Ossimhen masih masuk ke dalam rencana sang pelatih Rudy Garcia. Arsenal sepakat untuk meminjam David Raya dari Brentford untuk menghindari sanksi finansial fair play. Dan juga kabar dari Klub League Ongi Adepti SG yang mencapat poster Kylian Bape di Park Desprinses. Arsenal dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk meminjam David Raya dari Brentford. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Romano menuliskan jika The Gunners mendatangkan David Raya dengan status pinjaman. Arsenal terpaksa meminjam sang keeper untuk menghindari sanksi finansial fair play. Namun Mariam London punya opsi mempermanilkan David Raya dengan biaya 27 juta pound sterling. Keeper asal Spanyol ini diproyeksikan untuk menjadi pesaing Aaron Ramsdell. Tanda-tanda kepergian Klien Bape dari Paris Saint-Germain semakin menunjukkan titik terang. Sebab Les Parisien baru-baru ini mencabut poster berwajah Mbappé di Park des Princes. Penurunan poster itu dinumorkan karena Mbappé gak masuk dalam rencana Louis Enrique musim depan. Setelah itu PSG juga meniadakan jersey Mbappé di toko resmi Les Parisiennes di Paris. Keputusan tersebut diperintahkan langsung oleh sang presiden klub yakni Nasser Al-Khalaifi. Diketahui Nasser geram dengan keputusan Mbappé yang gak memperpanjang kontrak di PSG. Arema FC semakin terpendam di dasar klasemen setelah menelang kekalahan atas PSIS Semarang. Di kabar menutup ada Borna FC sama Rinda yang berhasil mencuri satu poin di markas Persija Jakarta. Arema FC kembali melalui hasil negatif di pekan ke-7 BRI Liga 1 menghadapi PSIS Semarang. Dalam lagi tersebut squad Singoedan takluk atas sang tuan rumah dengan dua gol tanpa balas. Dua gol PSIS dilesakan di babak kedua melalui beres dari Septian David Maulana. Sampai peluit panjang dibunyikan Arema gagal membalaskan satu pun gol. Ini menjadi kekalahan ketujuh yang diderita Arema dalam tujuh laga terakhir. Mereka menjadi satu-satunya klub yang belum meraih satu pun kemenangan. Hasil ini membuat Arema terancam bakal degradasi karena menempati juru kunci klasemen. Sedangkan PSIS berada di peringkat tujuh dengan mengemas 11 poin. Borneo FC Samarinda berhasil mencuri poin kalah lawatannya ke kota Bekasi. Bertanding di Stadion Patriot Chandra Bagas kuat pusut Eta menahan imbang Persija Jakarta dengan skor 1-1. Borneo FC sempat unggul terlebih dahulu lewat Stefano Liripali di menit ke-14 pertandingan. Namun sang tuan rumah Persija mampu menyamakan kedudukan lewat Trisky Rido di menit ke-37. tanda berakhirnya pertandingan. Uniknya pelatih Borneo yakni Peter Vistria memarkirkan dua pemain asing mereka di laga kali ini. Vistria mengungkapkan dirinya lebih memilih untuk memainkan Felipe Kadenazi dan Ahmad Nurhardianto. Hasil ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat 9 kelasemen sementara. Sedangkan Persija masih kokoh di peringkat ketiga kelasemen dengan mengkoleksi 12 poin. Guys kita masuk ke baca komentar ini dari Daniel semakin sulit PSG juara UCAL tanpa Neymar dan Bape. Iya nih guys gimana untuk para fans PSG di sini? Kalian masih optimis nggak sih kalau misalkan PSG bisa ngangkat trofi Liga Champions musim ini? Komen di bawah ya Sampai jumpa!